Sepulang dari sekolah Ezar, Saha terbayang akan pertemuannya dengan Alia. Debaran di dadanya masih terasa. Jika mendengar ego pribadi, dia ingin mendapatkan cinta Alia kembali. Namun seketika, ia pun berpikir akan kebahagiaan Alia. Apa wanita itu akan bahagia jika kembali bersamanya? Terlebih sudah ada sosok Arvan yang tengah dekat dengan mantan istrinya itu. Dia juga akrab dengan Ezar. Lagi-lagi, Saha merasa minder. Ia merasa tak layak untuk Alia. Apa ia bisa membahagiakan Alia? Saha gelisah tak menentu. Ia seolah jatuh cinta kembali pada Alia. Memang rasa itu masih terjaga hingga detik ini. Namun pertemuannya dengan Alia memberi sensasi tersendiri. Ada rasa bahagia, tapi juga rasa sakit yang datang bersamaan. Saha memenjamkan mata. Kenangannya bersama Alia kembali berseliweran di kepala. Ia rindu akan ada manja Alia yang tengah merajuk. Keseriusannya saat memasak, kecemburuannya, kecerewetannya, bahkan juga saat wanita itu ngambek tak jelas. Seolah senyum tersungging, tenggelam dalam kenangan mungkin seperti Fata Morgana. Namun setidaknya dengan cara itu, Saha bisa mengulang ke masa lalu. Masa di mana ia dan Alia masih bersama. Selalu menyesatkan. Kadang tanpa sadar, air mata itu lolos. Saha buru-buru mengusapnya. Berpura-pura bahagia. Tersenyum dan seolah baik-baik saja adalah caranya untuk menutupi sisi lain dirinya yang rapuh. Ia isi kekosongan itu dengan menyibukkan diri. Mengaji, beribadah, mengajar, berdiskusi agama dengan rekan ustad, bercanda dengan para santri, atau sekedar memberi makan ternak. Nyatanya, sosok Alia takkan pernah pergi dari hatinya. Mendoakan kebahagiaan Alia adalah satu cara untuk menebus kesalahannya. Meski ia tahu kesalahannya pada Alia sudah sedemikian besar. Di tempat lain, Alia pun masih terbayang akan pertemuannya dengan Saha. Ia tak menyangka. Menampilan Saha berubah drastis. Sikapnya pun berubah. Menjadi lebih pendiam dan dingin. Ia sudah memantapkan hati untuk tak lagi memikirkan laki-laki itu. Fokus pada kehidupannya. Dan enggan memikirkan pernikahan meski sang mama kerap memintanya untuk segera menikah. Namun, ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ia masih mencintai Saha. Ia tak pernah mencurahkan isi hatinya pada sang mama. Karena ia tahu, sang mama hanya akan menghakimi dan menyebutnya perempuan bodoh karena masih mencintai seseorang yang jelas-jelas telah menyakiti dan menghianatinya. Ia tulis semua curahan hatinya dalam diari. Dan ia hanya punya Zahra sebagai tempat berbagi cerita. Sahabat baiknya ini sudah menikah dengan Revan dan memiliki seorang putri berumur 2 tahun. Ia ingat akan perkataan Zahra. Meski sahabatnya ini seringkali selengean tak jelas, tapi ada kalanya kata-katanya begitu dalam. Kamu merasa bodoh hanya karena masih mencintai Saha. Sejak tahu arti jatuh cinta, kamu hanya cinta sama satu laki-laki. Saha. Kalian menikah, punya anak, dan kini berpisah. Rasanya wajar jika kamu masih sulit untuk melupakannya. Cinta yang terbangun sekian tahun tak akan mungkin terhapus begitu saja. Kendhati sudah bertahun-tahun berpisah. Ini sangat natural, Ali ya. Bukankah semua orang berhak untuk kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya? Bukankah setiap orang berhak untuk memperbaiki diri? Aku tahu, pengkhianatan itu selalu menyakitkan. Bukan aku membela Saha. Saha memang salah. Tapi apa kamu nggak mencoba melihat baik-baik rekaman di CCTV itu? Aku melihatnya karena ada yang share di grup WA. Kezia yang mendekatkan wajahnya pada wajah Saha. Wanita itu tiba-tiba mengecubi bir Saha. Saha memang sempat terdiam. Sepertinya ia kaget. Lalu Saha mundur dan menunduk. Kalau memang dia memanfaatkan kesempatan, mungkin dia akan membalas ciuman itu. Atau bahkan menginap di hotel juga bersama Kezia. Tapi dia tidak menginap. Padahal waktu itu kamu masih di rumah mamamu. Kamu harus memikirkan Ezar juga. Kamu pernah ada di posisi Ezar. Semua anak pasti menginginkan kedua orang tuanya berkumpul. Sebenarnya kalau aku lihat, semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi semuanya kembali ke kamu dan Saha. Sertakan Allah untuk mengambil keputusan. Minta petunjuknya. Aliyah menghala nafas. Perkataan sang mama kembali terngiang. Tidak ada kesempatan untuk mengkhianat. Mama tidak akan setuju jika kamu kembali padanya. Arvan jauh lebih baik. Dia tak punya riwayat buruk dalam pernikahan sebelumnya. Dia bercerai dengan istrinya karena istrinya ini berselingkuh dengan sahabatnya. Kalian punya pengalaman pahit yang sama. Mama yakin dia bisa jadi suami dan ayah yang baik. Apa yang kamu harapkan dari Saha? Kamu masih mencintainya kan? Dia cuma ngajar di pondok terpencil. Gajinya gak seberapa. Mana bisa memenuhi kebutuhanmu dan Ezar. Selain itu, mama takut dia akan mengulang kesalahannya. Pikirkan matang-matang, Aliyah. Jadi perempuan itu harus strong. Jangan terbuai karena cinta. Aliyah mengerjab. Tentu ia tak lupa. Ezar meminta untuk menginap di rumah kakeknya. Argan. Ia menyiapkan keperluan Ezar. Tiba-tiba Diantra masuk ke kamar. Ia amati sang putri yang tengah menyiapkan baju ganti untuk Ezar. Sejak perceraian itu, Aliyah dan Ezar tinggal di rumah Diantra. Biar papa aja yang antara Ezar. Tukas Diantra. Gak papa, Aliyah aja. Sekalian Aliyah mau mampir ke supermarket. Balas Aliyah tenang. Biar bisa ketemu Saha. Ketus Diantra. Aliyah terdiam. Ia tak mau membalas ucapan ketus sang mama. Kamu tidak setangguh mama dalam menghadapi perceraian. Mama bisa move on. Membuka hati untuk papa Riga. Sedang kamu. Hati kamu masih saja mentok sama si Saha. Kayak gak ada laki-laki lain yang lebih baik dari dia. Heran mama. Lagi-lagi Diantra sewot. Meski Kasia sudah menjelaskan dirinya tak tidur bersama Saha. Tetap saja Diantra membenci Saha. Hubungan persahabatannya dengan Argan dan Nara pun merenggang. Lagi-lagi Aliyah membisu. Ia sadar benar. Ia sudah menjadi korban perceraian saat dirinya berumur 5 tahun. Selalu ada rasa bersalah karena telah menjadikan Ezar sama seperti dirinya. Ia sudah merasakan sakitnya melihat pernikahan orang tuanya hancur. Dan selalu ada rasa bersalah karena memberikan potret keluarga yang tak utuh pada sang putra. Takkan semudah itu untuk menjadi tangguh. Mungkin di mata orang lain, ia terlihat tangguh. Sendiri membesarkan sang anak. Punya karir yang cemerlang. Dan menginspirasi banyak perempuan lainnya terutama yang berstatus sama sepertinya. Namun tak ada yang tahu. Ada harga mahal yang harus dibayar untuk terlihat tangguh. Ia kerap menelan pil pahit itu sendiri. Diantra keluar dari kamar Aliyah dengan menekuk wajahnya. Diliriknya Ezar yang anteng memainkan Lego. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa. Di sebelah rega yang tengah duduk. Ada apa? Rega menutup buku yang tengah ia baca lalu mengalihkan tatapannya ke arah Diantra. Mama gak ngerti sama jalan pikiran Aliyah. Lima tahun menjanda, masih belum bisa move on. Tidak semudah itu mah. Apalagi perasaan mereka sudah begitu dalam. Timpal rega. Diantra melirik sang cucu. Ezar juga ngotot banget ke tempat Argan kalau ada sahah di sana. Cetusnya. Ya wajar. Siapa yang gak ingin ketemu papanya? Apalagi Ezar gak bisa ketemu papanya sering-sering. Papa ingat Aliyah waktu kecil. Waktu itu papa ngantar Aliyah lomba menggambar. Dia menang. Dapat piala. Meski sudah ada papa, tetap aja pas pulang merengek-rengek minta mampir ke rumah Aldi buat nunjukin pialanya. Namanya ayah kandung akan tetap di hati anak. Diantra membisu. Baginya akan lebih baik jika Aliyah membuka lembaran baru bersama Arvan. Ia hanya ingin Aliyah bahagia dan mendapatkan jodoh yang bisa dipercaya dan memperlakukannya dengan baik. Suara bel menggaung. Saha yang tengah membaca buku di ruang tengah segera beranjak dan berderap menuju pintu depan. Ia terkejut melihat Ezar datang di antara Aliyah. Ezar menghambur kepelukannya dan memanggilnya dengan suara cemprengnya. Papa! Ezar udah datang. Ayo masuk. Saha tersenyum lebar. Aliyah, masuk dulu. Ucap Saha tanpa berani menatap lebih. Dadanya kembali berdebar. Sejujurnya ia senang bisa melihat Aliyah kembali. Aku mau langsung pamit. Mau mampir ke supermarket. Jawab Aliyah sedikit gugup. Jangan ma. Masuk dulu yuk. Ezar ingin main dulu sama papa dan mama. Ezar menarik tangan Aliyah dan memaksanya untuk masuk. Sayang, mama harus pulang. Gak mau. Pokoknya mama masuk dulu. Espresi wajah Ezar tampak cemberut. Kalau sudah begini, Aliyah tak dapat menolak. Mereka bertiga masuk ke dalam. Ke ruang tengah. Argan dan Narang menyambut kedatangan Aliyah dan Ezar dengan ramah. Ezar berlari memeluk kakek dan neneknya. Opah, omah. Pekik anak itu begitu riang. Kehadiran Ezar memberikan warna baru di keluarga Argan yang sudah tak lagi memiliki anak kecil. Ezar tampak begitu bahagia bisa menggambar bersama kedua orang tuanya. Momen yang sangat langka baginya. Ezar menggambar apa? Sahar melirik kertas yang sebelumnya kosong tapi sekarang sudah dipenuhi coretan Ezar. Gambar papa, Ezar, sama mama. Baik Aliyah maupun Sahar memperhatikan gambar Ezar lekat-lekat. Di gambar itu, Ezar berada di tengah. Aliyah di sebelah kanan. Sahar di sebelah kiri. Ada tulisan mama, Ezar, dan papa. Sahar tersenyum. Dalam hati kecil Ezar, tentu anak itu ingin selalu bersama orang tuanya. Aliyah pun tercendung. Wanita itu teringat akan pertanyaan Ezar yang sering ia ajukan berulang. Mah, kenapa papa gak tinggal bareng kita? Kenapa kita gak bisa sama-sama? Kenapa Ezar mesti ngineb di rumah opah Argan kalau mau ketemu papa? Kenapa Ezar gak kayak Fatan dan Jeril? Mereka tinggal bareng papa mamanya? Nah, kemana-mana juga bareng. Tanpa sengaja, tatapan Aliyah dan Sahar bertabrakan. Sensasi debaran itu masih terasa. Sahar buru-buru menunduk. Beristifar dalam hati. Ia yakinkan diri, Aliyah bukan lagi sosok yang halal untuk ia pandangi. Aliyah pun melu sendiri. Ia segera menunduk. Kenangan lama kembali menari-nari di pikirannya. Mengaduk-ngaduk perasaan. Ia teringat akan tatapan Sahar yang begitu dalam setiap kali keduanya saling bicara sebelum tidur. Sahar mendaratkan kecupan di kening sambil berujang nonong. Ya, Sahar selalu menyebut keningnya nonong. Dan mereka akan tertawa lalu menghabiskan malam yang begitu romantis. Aliyah membangunkan diri dari nostalgia yang tiba-tiba melesak. Semua sudah berbeda. Tak seharusnya ia merindukan sesuatu yang tak akan terulang. Sahar terdiam. Mencoba mencerna setiap kejadian yang datang. Penyesalan kadang berputar-putar di satu arah. Tentang kenapa dulu ia menyakiti Aliyah hingga semua berujung pada kesendirian yang menyakitkan. Mama, Papa, Ezar ingin kayak gini terus. Bisa bareng-bareng sama Papa. Mama, Papa jangan ke Wonosobo lagi ya. Ezar menetap Aliyah dan Sahar bergantian. Sahar tersenyum. Papa gak akan ke Wonosobo lagi. Papa pindah ngajar di sini. Nanti Papa bakal sering ketemu sama Ezar. Huri! Ezar bakal sering ketemu Papa. Ezar tertawarnya. Untuk sejenak, ia merasakan keutuhan sebuah keluarga di mana orang tuanya ada bersamanya. Aliyah tersenyum tipis melihat keakraban Sahar dan Ezar. Ia tahu, ikatan antara anak dan ayah tak akan terhapus meski kedua orang tuanya berpisah. Itulah yang ia rasakan saat orang tuanya dulu bercerai. Sosok Aldebaran selalu menjadi ayah terbaik di matanya. Tiba saatnya Aliyah berpamitan. Sahar mengantarnya hingga ke halaman. Setiap kali bersama wanita itu, Sahar berusaha menetralkan kegugupannya. Rasanya sulit bersikap biasa sementara hati itu masih tertambat pada Aliyah. Makasih, Aliyah. Makasih udah ngantar Ezar dan udah ngasih izin untuk mindep di sini. Ujar Sahar dengan senyum tipis melengkung di kedua sudut bibirnya. Sama-sama, Ezar bahagia banget karena bisa berkumpul sama papanya. Aku gak akan membatasi keinginannya untuk ketemu kamu. Sahut, Aliyah. Terima kasih. Atmosfer kembali kaku. Aliyah yang hadat masuk ke mobil pun serasa berat untuk membuka pintu mobil. Aliyah. Aliyah menoleh ke arah Sahar. Ia. Sahar kembali gugup. Entah kenapa, tiba-tiba ia memanggil nama itu. Aku. Aku minta maaf untuk semuanya. Sorot mata Sahar berkacah. Ia sudah pernah mengatakan maaf berulang kali. Namun rasanya meski diulang sebanyak mungkin tak akan cukup mewakili perasaan bersalah yang masih menggunung. Aliyah tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu. Aku juga minta maaf. Tak ada manusia yang sempurna. Semua pernah berbuat salah. Sahar mengangguk pelan. Aliyah membuka pintu mobil. Entah kenapa, berat bagi Sahar untuk melepas Aliyah pergi. Hati-hati di jalan. Ucap Sahar liri. Terima kasih. Assalamualaikum. Aliyah menyunggingkan segaris senyum. Waalaikumsalam. Mobil itu melaju meninggalkan pelataran. Sahar masih mematung. Menatap laju yang semakin jauh. Aliyah sempat melirik bayangan Sahar yang memantul di kaca spion. Ia menghempuskan nafas dan berpikir. Kenapa dua orang yang pernah berbagi segalanya dan mengenalmu lebih dari siapapun. Bisa menjadi seasing ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.